ya jadi untuk pertemuan yang sekarang disini saya akan menjelaskan ya mengenai materi dinamika partikel gerak lurus ya ini kita akan buat dalam pertemuan yang kedua disini kita akan membahas mengenai dinamika dinamika partikel gerak lurus ya Nah ini kita akan mulai disini dalam dinamika partikel gerak lurus nah jadi sebelumnya kita tahu sebelum kita lebih memahami ini secara konsep disini tentu kita harus tahu dulu materi pengertiannya disini ya apa itu pengertian dari dinamika gerak lurus itu pastinya jadi dinamika nih begini kenapa nih kita ganti dulu nih jadi warna inilah ya Oh ini enggak perlu oke pas jadi warna hitam Oke jadi pengertian dinamika gerak lurus Hai itu adalah cabang mekanika seperti jadi cabang mereka di fisika itu ada beberapa macam jadi intinya ini adalah mekanika 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 itu merupakan cabang dari fisika ya di sini nah dari eh cabang ini dimana dinamika ini mempelajari ya kita akan buat disini disini itu dia lebih mempelajari Hai tentang penyebab ya Hai tentang penyebabnya Hai tentang penyebab dari eh suatu gerak teman-teman Hai nah begitu jadi sebelumnya kita akan mempelajari tentang kinematika dalam pertemuan pertama itu nah sekarang yang kedua kita membahas tentang penyebabnya jadi yang membedakan kinematika dan dengan dinamika kinematika itu hanya memperlihatkan apa yang menjadi bergerak tetapi dia tidak memperhatikan bentuk benda dan juga tidak memperhatikan efek atau misalnya itu gaya yang berpengaruh dalam benda tersebut nah itu yang membedakan antara kinematika partikel dengan dinamika di sini ya dalam bab 1 dalam tambah 2 ya itu untuk yang pertama nah jadi disini itu kita mempelajari tentang ukuran benda yang dimana ini ditinjau dan diabaikan serta ini dianggap sebagai partikel artinya kita dapat bisa membuat suatu resultan gaya disini yang bekerja ya yang menyebabkan disini hanya bergerak secara gerak lurus saja Oke itu pengantar daripada dinamika partikel nah nah jadi yang pertama kita akan membahas ya yang mengenai hukum Newton hukum Newton nah teman-teman tahu kan apa itu hukum Newton ya Nah dalam dinamika ya hukum Newton itu merupakan suatu hukum yang diciptakan oleh Isaac Newton dimana Isaac Newton itu merupakan suatu kubel film penemua penemu yang dimana dia berasal dari kebangsaan Inggris ya dia memiliki suatu kontribusi besar kontribusi besar dalam mantap dalam eh perkembangan fisika dan salah satunya itu adalah hukum hukum fisika Newton ya maka dibuat hukum Newton dahulu kan ilmunya itu nah nah itu untuk apanya eh pengantar dari itunya si Newton Bapak Newton Nah jadi dalam dinamika partikel ini itu kita akan mempelajari berasal dari tentang gaya-gaya yang berkaitan dengan ketiga hukum jadi his hukum Newton itu ada tiga ya ada tiga macam hukum 1 Newton hukum 2 Newton dan hukum 3 Newton jadi hukum 1 Newton itu apa Nah di sini kita akan membahas yang pertama tentang hukum 1 Newton itu memiliki definisi disini ya definisinya adalah jika tidak ada resultan gaya dia tidak ada resultan gaya yang bekerja pada suatu benda maka benda yang yang semula diam itu akan tetap diam jadi jika tidak ada resultan gaya disini Hai jika tidak ada resultan gaya yang bekerja maka benda tersebut akan terus diam kita garis bawahi disini ya warna biru maaf warna kamera dia akan terus diam jika tidak ada resultan gaya yang bekerja nah itu untuk hukum 1 Newton nah eh dikarenakan dia tetap diam jadi yang dari semula diam jika tidak ada resultan gaya ditangkap diam nah eh maka sedang jika benda ada suatu benda yang semula bergerak akan terus bergerak nah itu yang membedakannya ya Nah di sini bergeraknya itu apa dengan kecepatan tetap apa itu kecepatan tetap glb jadi di sini kita dapat mendefinisikan bahwa hukum Newton jika ada benda diam dia itu akan tetap diam jika anda jika bendanya terus bergerak maka benda tersebut akan terus bergerak nah itu hukum tentang hukum 1 Newton di situ ya Nah selanjutnya eh kita akan mengetahui disini rumus daripada ishak Newton hukum 1 Newton jadi hukum 1 Newton itu dirumuskan sebagai sigma F sama dengan nol yaitu sigma F sama dengan nol ya ini rumus pertama dari ishak Newton nah dimana disini ketentuannya eh jika disini kita tahu jika kecepatan awalnya itu nol maka disini kita tahu bahwa kecepatannya pun akan nol nah terus jika V 0 ya dia bergerak maka dia akan terus bergerak Nah itu untuk hukum 1 Newton ya oke next Oh kita ganti ini pentok saya kok begini ya oke nah selanjutnya kita akan mempelajari tentang hukum 2 Newton hukum 2 Newton Nah hukum 2 Newton ini definisinya apa sih Nah hukum 2 Newton ini adalah percepatan yang ditimbulkan suatu resultan gaya pada suatu benda atau sistem yang dimana ini akan sebanding dengan resultan gaya tersebut dan berbanding terbalik dengan masa benda atau sistem nah disitu jadi percepatan yang ditimbulkan oleh Sultan gaya itu akan sebanding akan sebanding jadi percepatan itu akan sebanding dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan masa benda ya jadi kita dapat mendefinisikan dari suatu pengertian tadi ya artinya eh dirumuskanlah sepertinya dari definisi tadi bahwa A itu adalah sigma F adalah M ya dia eh sebanding dengan gaya percepatannya tetapi dia berbanding terbalik dengan masa ya artinya juga kita mendefinisikan bahwa itu adalah sigma F sama dengan M atau kita bisa definisikan bahwa hukum 2 Newton adalah sigma F adalah ma Oh ya itu dia sigma F adalah ma Nah itu dia untuk hukum 2 Newton teman-teman Nah untuk hukum 2 hukum ketiga Newton kita kalau kita bawa lagi Hai hukum ketiga Newton Hai nah hukum ketiga Newton itu mendefinisikan jika benda satu mengerjakan gaya pada benda dua maka itu akan disebut aksi ya jika benda satu dia itu melakukan aksi melakukan gaya ke benda dua itu kita namakan sebagai aksi kita namakan sebagai aksi begitu loh nah dan terus jika karena aksi ini itu kita bisa mendefinisikan aksi itu kita namakan eh apa ternama itu ya f12 artinya karena eh dia itu kan dari satu kedua maka aksi disini kita definisikan F12 ya teman-teman nah maka jika benda satu mengerjakan gaya ke benda kedua maka benda kedua juga akan mengerjakan gaya juga gaya sama-sama pada benda yang ke-1 nah eh benda ya benda kedua yang melakukan suatu aksi ke dalam benda ke-1 Nah itu kita sebut dengan reaksi teman-teman jadi saling berbalik maka dalam fisika yaitu ada hubungan yaitu ada hubungan daripada suatu aksi dan reaksi ya di sini kita tahu nah artinya ini kita definisikan teman-teman ini sebagai aksi dan f21 itu adalah apa-apa yaitu kita dapat definisikan sebagai reaksi Hai jadi saling berkaitan disitu aksi dan reaksi seperti itu nah maka kita mendefinisikan di dari eh apa namanya eh hukum ketiga nyawetan ini bahwa eh hukum ini dinyatakan bahwa aksi ya itu akan minus reaksi gitulah atau kita bisa buat disini karena aksi itu sama dengan f12 f12 artinya minus f21 Hai kan begitu nah ini dia hukumnya nah contohnya bagaimana di dalam hukum ketiga Newton contohnya itu misalkan kita menendang bola misalkan begitu ya kita menendang bola eh kalau misalkan kita menendang bola artinya eh kita apa namanya disini ada f-bola artinya f-bola dan kaki kan begitu nah maka sebagai reaksi bola maka bola itu akan melakukan suatu reaksi kepada gaya kaki kamu kamu kan menendang kaki bola dengan kebola terus bolanya itu melakukan reaksi ke kaki reaksinya itu kita berikan apa namanya kita memberikan nama f-bola apa namanya itu f-bola kaki ya atau melakukan aksi reaksi lah yang kita takut saja nanti istilah dia melakukan aksi reaksi nah ini tuh akan memiliki suatu sama besar tetapi dia akan melakukan mengalami suatu apa namanya hal yang berlawanan nah kita ganti contohnya gini ini kan misalkan kaki kita nih kaki kita ya di tangkap kaki nah kaki nah kaki itu dia melakukan suatu reaksi di sini ya ini F ini kita bukan F kaki dan ini bola nah terus ini ada bola ya mau ditendang maka dia akan kita mengalami suatu apa F bola kaki atau kita sebut dengan reaksi di sini ya reaksinya itu adalah F bola kaki ya ini kaki bolanya bola kaki nah disini mengalami suatu apa namanya eh ini reaksi ini aksi jadi saling melakukan suatu reaksi kita definisikan tadi bahwa eh aksi itu akan sama dengan minus reaksi begitulah teman-teman nah itu untuk hukum ketiga Newton ya kita definisikan nah nah setelah kita muda sekarang slide kita sudah mempelajari tentang materi eh hukum Newton disitu itu yang pertama nah selanjutnya kita akan mempelajari tentang gaya-gaya yang pada suatu eh Newton disitu ya teman-teman ya nah gayanya apa aja kita kita next nah ada empat gaya umum daripada ada empat gaya ini kita ganti aja lah jangan tebal kali ini eh eh di warna ini aja lah ya ada empat gaya umum yang berkaitan dalam dinamika partikel ya ini harus kita tahu dulu nih nah kita ganti warna lagi nah nah untuk menentukan resultan gaya pada suatu benda atau sistem benda atau sistem benda maka kita harus mengenal empat gaya ya bisa bekerja pada suatu benda atau sistem nah apa aja itu gaya-gayanya yang pertama ada gaya berat jadi yang pertama ada gaya berat yang kedua ada gaya normal ya yang ketiga eh ada gaya gesek gaya gesek yang keempat eh ada gaya ada gaya tegangan tali nah ini eh gaya-gaya yang berkaitan dalam dinamika partikel ya eh gaya nah disini kita harus tahu dulu empat gayanya itu nah dari empat gaya ini kita akan memulai dalam gaya pertama yaitu itu adalah gaya-gaya berat nah gaya berat itu kita juga dapat demisikan berat ya berat kita nah biasanya berat itu-itu dilambangkan w teman-teman dilambangkan w itu apa wik-w dalam bahasa Inggris itu yang berat nah artinya dalam berat itu tentu pasti akan ada hubungan dengan gaya gravitasi bumi kan ya awal kalau misalnya kita tinggal di bumi maka yang berhubungan dengan kita itu adalah gaya gravitasi ya gravitasinya berbeda-beda dibagi tempat berbagai tempatnya apa itu berbagai planet kalau kita misalkan tinggal di planet Mars artinya gravitasi planet Mars itu ingat juga bahwa gravitasi itu tidak sama kenapa karena ukuran daripada suatu planet diameter planet itu pasti tidak sama yang juga mempengaruhi gaya gravitasi disitu ya teman-teman ya Nah misalkan ada suatu gaya gravitasi ini kebalik laptop dunia ada gaya gravitasi gaya gravitasi suatu benda kita akan memberikan lambang sebagai f-benda misalnya f-benda bumi misalnya f-benda terhadap bumi gaya benda terhadap bumi ini sini vektor Hai Nah tentu saja daripada hal ini ada reaksi daripada suatu hal ini reaksinya itu apa yaitu gaya yang dimana gayanya ini dikerjakan pada suatu benda bumi atau kita bisa buat reaksinya itu adalah f-benda Hai dan bumi ya ini reaksi-reaksi seperti hukum tadi hukum Newton nah berat W ini pasti akan berhubungan dengan masa M dengan persamaan skalar jadi kita definisikan bahwa definisi dari berat itu apa W adalah M kali G kan begitu nah ini rumus umum daripada suatu berat dia masa dan gravitasi M itu masa dan gravitasi jika kita mengalihkan dengan gravitasi di tempat di suatu tempat atau planet maka akan menghasilkan berat disitu ya Nah disini kita namakan dalam satuan Newton Nah untuk benda-benda itu dari dekat permukaan bumi itu biasanya gaya bi gaya berat itu atau kita bisa disebut W itu akan selalu dilukiskan berat tegak lurus ke bawah nah gerak lurus ke bawah itu kita namakan apa sih biasanya gaya normal kan Nah kalau kita definisikan seperti ini lah misalkan ada benda di sini ya ada benda persegi nah disini kita akan mendeskripsikan suatu aksi reaksi disini teman-teman nah disini akan ada gaya yang diakibatkan oleh gaya gravitasi yaitu W jadi kita bisa bekuat disitu W adalah F benda dan bumi kan begitu nah ini kita definisikan sebagai aksinya begitu nah untuk sini gaya normalnya maka kita dapat definisikan bahwa n itu adalah sama dengan W ini misalkan dalam bidang datar nah bagaimana kalau misalnya bidang miring teman-teman nah kita kalau bidang miring kita definisikan seperti ini nah misalkan ada segitiga ya terus ada kotak yang ditempatkan di atas bidang miring nah eh kita bisa buat ini Wnya tetapi kebawah tetap ya dimana disini ada W F benda dan bumi kan begitu misalkan nah misalkan ditarik dia sebesar F dan F dan W ini tentu kalau misalnya kita mau mengubah maka F ini kita atau misalnya sini kita kita akan hubungkan dengan sudut-sudutnya dia kita kalikan kos atau si nanti kita akan jelaskan secara lebih nih nah ini dalam bentuk bidang datar dan bidang miring atau kita bisa lukiskan dalam bentuk secara jauhnya atau kita bisa seperti ini yang misalkan ada bumi ya ini kan bisa ada pusat bumi ini teman-teman nah disini akan terjadi suatu aksi reaksi yaitu gaya gravitasi dan gaya normalnya di disini nah yang keatas ini kita sebut dengan gaya reaksi dan disitu adalah gaya aksinya dimana kita definisikan bahwa W disini akan sama dengan F ya begitu ya teman-teman ya Nah itu untuk gaya berat nah nah secara nextnya kita akan mempelajari gaya normal Hai Torea kita mau setting dulu ini hai oke kita hapus hai 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 oke nah sekarang kedua kita akan membahas mengenai gaya normal Hai nah jadi itu gaya normal itu apa nah jadi gaya normal itu termasuk gaya kontaknya gaya normal itu adalah gaya kontak ya nah sehingga karena gaya kontak ini gaya normal ini akan terjadi jika eh terjadinya suatu benda yang saling kontak kontak itu saling berhubungan atau kita sebut dengan bersentuhan dimana ini bersentuhan secara fisik non elektromagnetism no bad eh ini bersentuhan secara fisik nah nah kita ada definisikan bahwa seperti yang saya jelaskan tadi dalam suatu gaya berat nanti ada hubungan antara berat dan gaya disini eh maaf berat dan gaya normal nah gaya normal ini kita tadi dijelaskan tadi kan bahwa gaya normal itu akan selalu tidak lurus jika gerak lurus dalam bidang disentuh nah contohnya seperti ini Hai eh misalkan ada benda A disini Hai nah benda A disini diletakkan lagi benda diatasnya nah ini kita anggap sebagai benda satu ya ini kita anggap sebagai benda dua Hai nah nah disini ada tentu ada tanda apa namanya nilai kontak disini kan nah ini sebut kita nemukan segitu namakan sebagai bidang sentuh horizontal atau kontaknya nilai istilahnya seperti itu nah selanjutnya ada benda lagi disini misalkan ya eh ada kubus atau kotak lagi disini ya terus kotak juga disini nah nah kita dapat mendefinisikan ada gaya disini ya gaya aksi yang bekerja pada benda satu nah gaya aksi yang bekerja pada benda satunya krisen 1,2 ini merupakan dengan aksi ini misal benda duanya misalkan benda satu ini benda dua ini kan pasti ada hubungan A1 dan 2 nih artinya sini juga ada aksi dan reaksi disini ya nah ini reaksi teman-teman reaksinya itu kita sebut dengan n apa namanya itu n 2,1 nah ini reaksi benda pada benda dua dan reaksi aksi pada ada benda satu nah selanjutnya Hai jika kita bisa buat lagi disini ada benda eh diletakkan lagi disini Oh ya Nah terus kalau kita beri tekanan sampai sebesar gitu kan pasti akan nempel dia disini kan tetap disini terjadi gaya sentuhan vertikal disini ya ini kita sebut dengan suatu bidang sentuh vertikal nah sebaliknya jika kita pisahkan maka akan terjadi suatu aksi reaksi disitu ya aksi n12 dan aksi n21 seperti yang saya jelaskan tadi disitu ya Nah itu untuk gaya normal Nah sebaliknya jadi intinya itu gaya normal itu akan akan tetap ke atas sesuai dengan bidang yang dibawanya misalkan bidang miring dia maka gaya normalnya pun terikut miring ke samping misalnya seperti kesini misalkan ada bilang miring nah gaya normalnya akan kesitu kalau misalkan disini gaya normalnya ke kanan jika dia diletakkan sini gaya normalnya ke kiri dia disini pun kalau misal diberi gaya kesitu tentukan maka gaya normalnya pun kesamping jadi gaya gaya normal itu bergantung pada bidang yang ditempatin ya gitu loh nah itu untuk gaya normal ya ya akan selalu ke atas Hai nah itu yang kedua selanjutnya kita yang ketiga Hai ini apa nih hai 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 nah untuk yang ketiga bagaimana nih kita akan membahas tentang gaya gesek Hai nah gaya gesek ini sama seperti gaya normal dan gaya gesekan itu juga termasuk seperti gaya kontak sepertinya dijelaskan pada gaya normal tadi nah akan tetapi ini arah gaya gesekannya itu adalah sejajar ya nah sejajar dengan suatu bidang yang terkontak disitu atau bidang sentuh ya teman-temannya nah dan ini pun cenderung ini cenderung berlawanan dengan arah gerak relatif benda nah contohnya begini misalkan misalkan ada benda di sini atau kita hapus turunnya mau jelas Hai oh kita misalkan buat benda di sini Oh ya kita letakkan lagi di atas ada benda ya jadi berikan mengapa namanya gaya sebesar berpe disini misalkan nah disini adalah bidang apa namanya itu bidang sentuh horizontal ya tentang sentuh horizontal Hai mb2 Hai yaitu adalah bidang sentuh horizontal nah jika dia tadi kan beda gaya normal yaitu saling gimana yaitu namanya eh mengalami aksi reaksi nah beda disini gaya gesek itu akan mengalami gaya yang berlawanan ya disini jika diberi kesana nah terus dia memiliki gaya gesekan maka ada gaya yang lebih ke arah ke kiri disitu yang dimana mengurangi gaya gaya P ke kanan jadi gaya gesek itu merupakan suatu gaya eh yang cenderung berlawanan dengan arah gerak relatif benda suatu benda tersebut nah ini tuntuk live penjelasan mengenai gaya gesek Hai nah next eh nah jadi ada gaya gesek itu ke teman-teman Hai itu ada dua macam ya yang pertama itu adalah gaya gesek statis Hai dan yang kedua adalah gaya gesek dinamis Hai nah yang membedakan antara gg seberin Amis itu apa nah gaya gesek status itu itu cenderung untuk mempertahankan keadaan diam benda ketika resultan gaya yang dikerjakan pada benda itu diam ya jadi kita memgaris bawah itu dia itu akan mempertahankan keadaannya yang diam ya ketika resultan juga diam nah beda dengan kinetik Nah kalau misalnya kinetik itu cenderung mempertahankan keadaan bergeraknya jadi kalau misalnya status itu dia seperti namanya lah status itu kan tetap dari namanya bergerak jadi dia itu saling mempertahankan pergerakan tetap jika statis dan dinamis itu akan mempertahankan pergerakan disitu nah itulah membedakan antara dinamis dan statis ya Hai nah secara matematis jika gaya geseknya itu maksimal teman-teman ini masih ini gaya Oh masih ya masih ke-28 Hai eh apa namanya teriaya gaya gesek Hai gaya gesek maksimum kita bisa buat disini ya itu kita definisikan seperti ini bahwa fs nih status ya gaya gesek statis maksimal itu kita definisikan sebagai new status dikali n n itu apa nih n itu adalah m dikali g ya teman-teman ya dan eh F kinetik disini juga kita definisikan sebagai new k dikali n n pun sama dan ini apa koefisien gesek ini koefisien gesek oke sama nah eh dikarno jika eh eh gaya apa namanya gaya gesek maksimalnya itu lebih besar daripada gaya kinetiknya maka kita dapat juga mendefinisikan bahwa koefisien statiknya juga harus lebih besar dengan gaya kinetik Hai begitu jadi yang pengaruhi disitu itu adalah gaya koefisiennya disini ya nah biasanya secara umum ya secara umum kita ganti secara umum gaya gesekan statis gaya gesek statis itu kita definisikan seperti ini gaya gesek statis itu akan lebih kecar daripada new ks kalina statis sama t kali n g normal ini secara umum ya biasanya gaya gesek itu dirumuskan seperti itu nah itu penjelasan singkat mengenai gaya gesek nah kita udah membahas tiga gaya ya selanjutnya kita akan membahas gaya tegangan tali yang keempat yang keempat ya gaya tegangan tali gaya tegangan tali nah jadi gaya tegangan tali ini apa nah kita akan melihat disini artinya kata kunci disini itu adalah tegangan tali tegangan tali itu apa nah tegangan tali itu adalah gaya tegang yang bekerja pada ujung-ujung tali nah kenapa ini bekerja karena tali tersebut tegang nah karena tegang maka akan terjadi suatu reaksi ya dimana reaksi dari gaya luar yang bekerja di situ pada talinya nah nah kita bisa melihat ya ya jika tegangan tali itu kita tarik ya dan maka dia tidak akan pernah mendorong benda mendorong benda maka kita definisi misalnya kita gambarkan disini ya teman-teman ada di sini katrol misalkan ya katrol set misalnya ya terus jadi tarik maka disini ada gaya t2 dan t1 nah misalkan kita definisikan ini adalah tali 1 misalkan nah terus kita bisa buat disini misalkan eh disini misalnya ya eh kita buat seperti ini eh ini misalkan kita buat T6 ya ini T5 misalkan ya ini T3 ini mengalami hasil reaksi disini T4 kita buat lagi disini misalkan dibawah eh apa namanya ada tali bisa benda masa benda disini ini eh tali 2 kita buat misalkan Hai tali 2 ini T8 ini T6 ini tali T8 dan T6 lah nah kita dapat bisa menyimpulkan disitu kan bahwa tegangan tali itu terjadi suatu asli reaksi nah karena kita membahas tentang dinamika partikel nah karena dalam dinamika partikel ini biasanya tali itu akan dianggap ringan ya biasanya eh kalau misalnya fisika kan semua itu diukur tetapi kalau dalam dinamika partikel kita hanya menganggap bahwa talinya itu eh tidak bermasa atau kita anggap bahwa tali itu tidak memiliki eh asalnya diabaikan lah tapi dalam fisika sebenarnya itu eh berat tali itu berpengaruh tapi dari basic masih masih basic itu jadi kita menganggap bahwa eh berat benda itu tidak berpengaruh dalam dinamika disini nah nah itu untuk apanya eh untuk daripada tegangan tali ya jadi tegangan tali itu merupakan suatu gaya tegang yang bekerja pada ujung-ujung tali ya yang mengalami suatu reaksi aksi dan reak apa aksi dan reaksi nah itu untuk gaya-gaya sudah kita jelaskan ya gaya tegangan tali gaya gese gaya apa lagi itu gaya normal dan gaya berat ada empat gaya selanjutnya kita akan membahas tentang diagram benda bebas kita sudah habis ini ya kita next ke slide berikutnya eh diagram benda bebas nah kita akan membahas apa itu diagram benda bebas jadi diagram benda bebas itu adalah diagram dari gaya-gaya yang bekerja pada benda atau sistem benda yang ditinjau nah untuk kita mengetahui konsep daripada suatu diagram benda bebas kita dapat mengetahui daripada gaya-gaya tadi gaya-gaya yang kita jelaskan tadi yang pertama ada gaya berat gaya gesek gaya apa namanya gaya normal dan gaya luar misalnya gaya tegangan nah seperti itu nah misalkan disini yang pertama kita membuat disini balok misalkan dan balok satu dan ini balok dua ya terus disini ada gaya apanya new misalkan terus ini ada P misalkan disini benda ya teman-teman nah kita menganggap ini adalah meja nah itu yang pertama nah ini yang pertama nah kita misalkan juga disini bisa definisikan ada benda disini ya teman-teman teman-teman ada gaya normal juga disini ya teman ini gaya beratnya ya disini misalkan kita buat gaya P dan ini ada gaya gesek misalkan P1,2 ini bisa nah nah ini kita mendefinisikan bahwa ini adalah suatu diagram benda 1 misalkan nah intinya begitu lah teman-teman ada suatu diagram-diagram yang mengeskemakan dari gaya-gaya yang sudah kita jelaskan tadi gaya gesek gaya normal gaya tangan tali intinya disitu lah dijelaskan nah misalkan pada gambar yang ini kita lihat ya misalkan bendanya ditarik P ke kanan misalkan dorong sejauh P ini balok 1 ini ke kanan nah maka kita akan bisa menggambar diagramnya pada benda bebas untuk benda 1 ini menunjukkan suatu reaksi maka akan terjadi suatu reaksi-aksi disitu nah jadi kita bisa mendefinisikan bahwa gaya berat 1 atau kita definisikan sebagai w1 itu adalah apa f1 bumi nah maka reaksi reaksi ini f bumi ke satu itu bekerja pada bumi ya bekerja pada bumi nah itu untuk yang pertama nah yang kedua ada gaya gesekan gaya gesekan n12 maka reaksinya apa reaksinya n21 ini bekerja intinya ada suatu aksi reaksi intinya itulah pada diagram benda bebas nah oke kita sudah menjelaskan mengenai hukum-hukum Newton empat gaya umum yang ketiga diagram benda bebas selanjutnya kita akan menjelaskan tentang apa strategi jadi strategi apa dalam menjelaskan strategi penjelasan masalah-masalah daripada dinamika partikel ya dinamika partikel nah strateginya apa yang pertama kita itu menggambar sketsa soal ya tipsnya itu kita harus menggambar sketsa soalnya dulu ya kenapa kita harus menggambar sketsa soal karena kita harus mengenali benda-benda yang akan kita tinjau dalam hukum pertama maupun hukum kedua Newton maka kita pertama-tama dalam memahami dinamika partikel maka kita harus menggambarkan sketsanya dulu gak akan sulit jika kita tidak menggambarkan sketsa nah itu yang pertama nah untuk yang kedua apa nah yang kedua itu kita akan memisahkan benda atau sistem yang akan kita analisis ya jadi yang kedua itu kita memisahkan misahkan benda atau sistem yang akan kita analisis teman-teman kenapa kita pisahkan nah tentu kita harus melukis diagram benda dulu ya dalam sistem tersebut nah dalam melukis diagram bebas kita itu harus mengingat ya keempat gaya nah apa itu keempat gaya tadi udah kita jelaskan tadi kan bahwa gaya-gaya yang disitu berkaitan itu adalah gaya normal gaya gesek tegangan tali apalagi itu gaya berat gitu nah kita akan melihat apa itu memberi nama nah daripada setiap gaya-gaya penyebabnya itu setelah apa setelah kita buat sketsa soalnya misalkan misalkan w nah w itu untuk gaya berat n itu untuk gaya normal terus apalagi itu f kecil biasanya itu gaya gesek tegangan tali jadi kita membuat simbol disitu ya nah itu yang kedua nah untuk gaya-gaya yang p q r itu tetap kita mesti beri nama f biasanya itu hanya untuk membedakan kita itu hanya untuk membedakan saja ya oke ingat rumus 1 newton ingat sum rumus 2 newton itu sigma f sama dengan 0 dan yang hukum Newton 2 itu sigma f sama dengan m a yang ketiga kita akan memilih sumbu x atau sumbu y yang memudahkan jadi kita akan membuat semacam sumbu kita buat sumbu x dan sumbu y ya ini kenapa kita menggunakan sumbu x dan sumbu y ini agar mudah kita melakukan perhitungan ingat bahwa dalam fisika ke atas itu positif ke kanan positif ke kiri negatif ke bawah negatif itu yang membedakan dalam suatu sketchel matematika kita akan memperhatikan bahwa sumbu yang itu kan akan selalu berbeda untuk setiap benda atau sistem nah untuk gaya-gaya yang tak terletak yang tidak terletak pada sumbu x ataupun sumbu y kita dapat menghitung disitu komponen x dari y dengan menggunakan apa disini ya yaitu menggunakan aturan sin dan cos ya misalkan gayanya miring ya kita bisa kalikan dengan cos gitu misalkan misalnya gayanya mau ke arah vertikal kita kalikan dengan sin nah selanjutnya misalkan gaya p ini membentuk sudut theta terhadap sumbu x nah dari sini kita akan membuat maka komponen-komponen daripada sumbu x dan y itu kita definisikan px dan p y nanti kita akan definisikan sebagai apa disitu yaitu misalkan px itu adalah p cos theta dan p y itu adalah p sin theta itu yang ketiga itu menggambarkan sumbu x dan sumbu y nah yang keempat bagaimana yang keempat itu kita menggunakan hukum pertama hukum ke satu newton nah ingat hukum satu newton itu apa yaitu adalah sigma f adalah 0 ya sigma f sama dengan ya sigma f sama dengan 0 dan hukum kedua itu adalah sigma f adalah ma ya nah biasanya jika benda itu akan kita tinjau dalam satu benda saja itu yang bisa ya misalkan sumbu x dan sumbu y aja biasanya nah misalkan jika benda itu dipercepat terhadap sumbu x kita akan menggunakan rumus 1 eh hukum 2 newton yaitu sigma f sama dengan ma kan nah ini biasanya diam terhadap sumbu y nah jika kita gunakan sigma f y sama dengan ma maka biasanya benda yang diam itu adalah sumbu x karena kita kan meninjau ke dalam vertikal saja sigma f y sama d ma nah maka jika si ma f y sama d ma kita tidak meninjau artinya sigma f x sama dengan 0 nah ini untuk yang 4 terus yang teori yang kelima adalah dari persamaan keempat itu kita membuat suatu persamaan linear sehingga kita bisa menghitung besaran-besaran yang ditanyakan nah mungkin demikian lah ya saya membahas mengenai bab pertemuan hal ini tentang materi dinamika partikel gerak lurus mungkin sekian dulu dari saya terima kasih telah menonton video saya dari awal sampai akhir sekian dari saya mohon maaf jika ada salah salah kata terima kasih terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!